Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar Pada video pembelajaran yang lalu Kita sudah membahas mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia Sedangkan pada pertemuan kali ini Kita akan membahas pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang Mari kita simak urayan materi berikut ini Latar belakang penjajahan Jepang Jepang merupakan negara industri yang sangat maju Dan memerlukan bahan baku industri yang tersedia di Indonesia Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis Jepang memiliki tujuan menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik Proses penguasaan Indonesia Diawali pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendaratkan pasukan pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat Kebijakan pemerintah militer Jepang diawali dengan Membagi pemerintahan angkatan darat di Indonesia menjadi tiga wilayah Tentara 25 untuk wilayah Sumatera Tentara 16 untuk wilayah Jawa, Madura, dan Jakarta Dan Armada Selatan 2 untuk wilayah Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A Yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia Jepang juga membuat kebijakan untuk tujuan perang antara lain sebagai berikut Membentuk organisasi sosial Yang pertama Gerakan 3A dipimpin Mr. Samsudin Dengan tujuan meraih simpati penduduk dan toko masyarakat Yang kedua Pusat Tenaga Rakyat didirikan 1 Maret 1943 Dengan tokohnya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kihajar Dewantara Yang ketiga Jawa Hokokai Tujuan pokoknya menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang Yang keempat Mas Yumi dibentuk tahun 1943 Sebagai pengganti dari Majelis Islam Al-Akla Indonesia Mas Yumi singkatan dari Majelis Euro Muslimin Indonesia Yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asyari Mas Yumi dibentuk bertujuan untuk memobilisasi masyarakat Islam Indonesia agar melawan sekutu Pengerahan Romusa Anggota Romusa dibentuk untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang Di antaranya membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan lain sebagainya Jumlah Romusa terbesar berasal dari Jawa dikirim ke luar Jawa bahkan Malaysia, Myanmar, dan Thailand Pada saat itu banyak pemuda yang meninggalkan kampung halaman karena takut diangkut menjadi Romusa Pembentukan organisasi semi-militer Jepang juga membentuk berbagai organisasi semi-militer di antaranya Yang pertama, Seinedan, merupakan organisasi barisan pemuda Dibentuk 9 Maret 1943, tujuannya untuk bela negara agar siap mempertahankan tanah air Pada kenyataannya, tujuan utamanya adalah membantu menghadapi tentara sekutu Yang kedua, Fujinkai, merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer Yang ketiga, Keibodan, merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun Yang keempat, Heiho, yang didirikan tahun 1943, merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang Yang kelima, pembela tanah air atau peta Didirikan 3 Oktober 1943, merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang Eksploitasi kekayaan alam Pengerukan kekayaan alam dan harta benda pada masa Jepang jauh lebih kejam daripada pada masa Belanda Pada masa panen, rakyat wajib menyetorkan padi dan hanya membawa pulang padi sekitar 20% Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang seperti tanaman jarak yang digunakan sebagai minyak pelumas Sikap kaum pergerakan Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang Kelompok ini disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi Tokohnya antara lain, Soekarno, Muhammad Hatta, Kihajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur Yang kedua adalah gerakan bawah tanah Akibat larangan berdirinya partai politik pada masa Jepang Para pejuang kemerdekaan bergerak melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang Tokohnya antara lain, Sultan Sahrir, Ahmad Subarjo, Soekarni, Amaramis, Wikana, Hairul Saleh, dan Amir Syarifuddin Perlawanan bersenjata dilakukan rakyat Aceh dipimpin Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942 Yang kedua, perlawanan Singaparna, Jawa Barat oleh Kiai Haji Jainal Mustafa pada tanggal 24 Februari 1944 Yang ketiga, perlawanan Rakyat Indramayu, Jawa Barat pada bulan Juli 1944 Dipimpin Haji Madrian yang menolak pungutan padi yang terlalu tinggi Dan yang terakhir, perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur dipimpin Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945 Nah anak-anak, sebagai bahan evaluasi silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini Demikian tadi urayan materi yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran IPS selanjutnya Jangan lupa subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!